Renungan Tetes Embun Renungan Tetes Embun Hari Minggu 18 Juni 2023 Hidup kita, ibadah kita Kutipan dari Injil Masmur Bab 100 Ayat 2 Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita Datanglah kehadapannya dengan sorak-sorai Sobat Katolikana, hari ini kita mengenang kembali sukacita yang dibawa oleh Yesus dan kedua belas muridnya Makna kegembiraan ini justru dialami oleh mereka yang pernah kesusahan Yaitu ketika mereka sembuh dari sakit dan bertobat dari dosa karena nama Tuhan Yesus Seperti pesan dalam ayat Marmur kali ini Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita Kita diingatkan untuk menyatukan nilai ibadah ritual dengan makna kegiatan sehari-hari bersama-sesama di dunia Kesatuan nilai kesalahan ritual dan sosial itu menjadi suatu pengalaman hidup yang berintegritas Sobat Katolikana, Tuhan Yesus telah menunjukkan totalitas Menunjukkan ketaatan menembus dosa semua manusia tanpa pilih kasih Manusia perlu melandarinya agar tidak lagi bersikap diskriminatif terhadap sesamanya Tetap setia menjalankan firmannya demi hidup abadi di surga Kadangkala kita merasa sudah paling kudus ketika sudah rajin berdoa dan pergi ke gereja Namun bukan itu nilai ibadah yang sesungguhnya Dengan teladan Yesus yang selalu bekerja dan berkarya Hidup kita pun perlu proaktif, memperhatikan, memberi, dan melayani sesama di sekitar kita Ketika kita ditimpa kemalangan Dengan semangat mau meneladani salib Kristus Datanglah selalu pada Tuhan dalam doa Ingatlah selalu Tuhan telah menjanjikan sukacita damai di surga Seperti induk Raja Wali yang menguatkan sayap anak-anaknya Tuhan bersama kita Ada dalam hidup kita Menguatkan langkah kita selalu Hidup kita adalah ibadah kita Marilah berdoa Dalam naum Bapak dan Putra dan Rokudus Amin Ya Bapak Kami bersyukur atas kelebihan juga kekurangan kami Karena dengan menyadari ketidaksempurnaan Kami sebagai murid Kristus Terpacu untuk terus belajar Dibentuk dengan benturan-benturan dalam hidup Sehingga kami memahami kebenaran yang akan kau tunjukkan Dampingilah kami selalu sebagai muridmu Sebab engkau lah Tuhan dan pengantara kami Amin Dalam naum Bapak dan Putra dan Rokudus Amin Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun Yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana Renungan Tetes Embun Bisa Anda simak di Radio Katolikana Media Sosial Radio Katolikana Dan Youtube Katolikana Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!